Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dua perempuan cantik yang berprofesi sebagai DJ atau disc jockey di Jombar ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Jombar di sebuah rumah kos. Meski sempat mengelak namun kedua DJ tersebut tak berkutik saat polisi menemukan barang bukti sabu dan alat hisap yang disimpan di lemari pakaian. Diduga peredaran sabu yang melibatkan DJ cantik ini dikendalikan dari dalam lapas. Berikut merupakan detik-detik saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jombar melakukan penangkapan dua tersangka pengedar sabu di sebuah parkiran hotel ternama di kota Jombar. Dua tersangka yang menggunakan sepeda motor ini diduga akan melakukan transaksi narkoba dengan salah seorang pemesan. Benar saja saat digeledah dua tersangka yakni Rizky Maulana dan Arief Rifaldi keduanya warga kecamatan Pakusari Jombar ditemukan dua poket sabu siap edar yang disimpan di dompetnya masing-masing. Dari penangkapan dua tersangka pengedar sabu ini polisi kemudian melakukan pengembangan kepada pemesan sabu yakni dua orang perempuan cantik yang berprofesi sebagai DJ atau disc jockey. Meski sempat mengelak, dua DJ cantik bernama Yulia Stuti dan Dinda Ariefiani ini tak berkutik saat polisi menggeledah kamar kosnya dan menemukan satu poket sabu beserta alat yang disimpan di lemari pakaian. Kempat tersangka kemudian dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keempat tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2,5 gram, telpon genggam dan alat hisap sabu. Pemereka juga pernah bertransaksi dengan orang lain. Setelah dilakukan profiling, kemudian dilakukan pengawatan dan pengembaran pada masing-masing pelaku yang diduga nantinya juga akan ditangkap tersebut. Ternyata setelah dilakukan penangkapan, mereka berprofesi sebagai seorang DJ di sebuah tempat hiburan di kota Jember. Dari hasil pengembangan tersebut ditangkap dua orang perempuan dan masing-masing ditemukan barang bukti satu poket sabu. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan guna menangkap bandar sabu yang diduga dikendalikan dari dalam lapas ini. Sementara, empat tersangka kini harus mendekam di ruang tahanan Polres Jember guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jember, Yudisa Di Jember 1 TV melaporkan.